Intro Salam sejahtera kes SRC Bicara semula atau batal Berita tergempar hari ini dipetik dari Utusan Malaysia Kuala Lumpur perbicaraan kes penyelenggan dana RM42 juta Milik syarikat SRC International Sendirian Berhad Berpotensi dibicarakan semula atau dibatalkan secara muktamad Kemungkinan itu boleh berlaku sekiranya Mahkamah Persekutuan Menerima permohonan dipelkan oleh bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak Hari ini bagi memasukkan bukti baru Bagi membatalkan perbicaraan penyelenggan dana milik syarikat itu Permohonan tersebut difailkan atas dakwaan berikutan Wujud konflik kepentingan membabitkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar dan memutuskan perbicaraan kes itu Hakim Muhammad Nazlan kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata Bukti baru yang ingin dikemukakan adalah fakta yang menunjukkan pada tahun 2006 Muhammad Nazlan adalah peguam dan setiausaha syarikat Mebeng Yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan undang-undang Bukti baru yang ingin dimasukkan ialah Muhammad Nazlan terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai peranan Mebeng Dalam menasihati sewaktu pembentukan SRC International Ketika memegang jawatan tersebut di institusi perbicaraan itu Ketika memegang jawatan tersebut di institusi perbicaraan